selamat menikmati nah kebetulan disuruh mampir nih ya mau tidak mau kena teman-teman ini teman lama ya sahabat lama suruh mampir ngopi ngopi di tempat warung kopinya mas Mulyadi ini bukannya dari jam berapa mas? mulai jam 07 pagi sampai? sampai jam 1 malam jam 1 malam? iya dari jam 07 pagi sampai jam 1 malam saya baru pertama kali disini mas baru pertama kali disini oh iya merasakan kopinya katanya cerita dari teman-teman kopinya enak ya iya iya merasik sendiri apa gimana? enggak beli juga mas oh enggak beli juga yang rentengan itu ya iya iya oke ini tadi saya dibikinin kopi apa? kopi mic ya? kopi mic oke kalau mas ini dari mana? dari Maraman oh Maraman juga cuma sering nongkrong disini ya hampir tiap malam kalau tiap malam mas dari mana? dari sini penggambar di warung sini juga? lingkungan-lingkungannya sama namanya siapa? jepar jepar masih mulia sudah tahu mas siapa? mas oce mas oce ini teman-teman teman-teman saya di Maraman biasa kita dongkro ngobrol cerita warung idol lah kalau mas ini hobinya mancing kan? mancing kalau ini hobinya? ayam pria raya apa untuk tarung itu ya? ayam tarungan? iya kalau mas hobinya? bengkel bengkel? oke ini masing-masing punya aktivitas masing-masing ya jadi kalau siang masing-masing dengan aktivitas ya mas ya tapi kalau lagi kerja yang jaga warung siapa? istrinya oh istri? iya untuk melepas lelah aja oh sekedar ngumpul-ngumpul sama teman mas maksudnya di Maraman tinggalnya dimana? di Jendres Dirmand juga di Kompreng kalau mas Himul ini di samping buka warung sini tinggalnya dimana? tinggalnya di belakang di Jendres Dirmand oh dekat ya mas sama sama ya nah ini teman jadi saya perlu maghrib ya sekarang pukul berapa mas? pukul pukul berapa sekarang? mungkin sebentar lagi dah pukul 18 lewat 10 nah ini lewat 10 ya mungkin sebentar lagi maghrib ya saya juga pulang ya saya juga pulang ya ini teman-teman tadi melintas ya disini dipanggil suruh mampir di warung wasimol mas ini bukanya sudah lama kah? baru kita rapat harian aja baru rapat harian ya? beda-beda kan? beda adonannya beda rasa mancingnya biasanya masih aktif kah? mancing-mancing? masih kemana aja mancingnya? hari tadi kan mau mancing cuma karena hujan aja biasanya kemana aja di Maraban sekitarnya apa? di daerah Tabukan oh Tabukan berapa kilometer dari sini? sekitar 20 kiluan itu mancingnya dari jam berapa aja? dari pagi bisa sampai sore bisa bermalam sampai bermalam juga ya kalau jauh ya kalau bermalam tuh ya enggak lah karena kita punya keluarga juga sore pulang biasanya yang dipancing itu ikan apa aja mas? ikan puyuh puyuh ya betok ya betok bahasa jauhnya untuk betok haruan gabus ya gabus oke bisa aja kalau mau ikut mancing hubungi kita aja misalnya nanti ya kalau saya pas apa lagi enggak ada kesibukan ya oke saya coba ikut mancing sekalian saya bikin apa konten disana harinya hujan terus ini mas jadi kalau sore begini masih hujan musimnya apa? gimana ini? katanya udah mau musik-musim kemarau ya januari, februari ini udah memasuki marit masih hujan ya cuaca tidak menentu ya soalnya kaji orang masih belum selesai tanam kalau marah patah belum tanam belum selesai ini kan musim manun ya apa namanya pencarubah jadi perubahan musim jadi kadang-kadang cuaca tidak menentu kadang-kadang ada putir ada angin kencang gimana-mana biasa di tempat kita ini yang dihutirkan kan kalau tanah longsor kan jarang kan biasanya bukan banjir juga tapi kalau bahasa banjirnya itu calap calap beda dengan kalau banjir di daerah jawa kan ada banjir bandang yang bisa sampai menghancurkan rumah itu kan ini tempat kayak ini calap nah kemarin ada bukan calap juga itu ya air pasang naik air naik ya air laut naik sampai sungai bar itu naik sampai air yang di rumah-rumah itu nggak bisa turun akhirnya ya calap bangai waktunya bangai waktunya bangai dari pagi sampai sore masih murung ya harinya lagi makanya tadi anak pergi mancing ini kan hujan rendah hujan rendah hujan ini masih rintik-rintik nanti mas main-main ke tempat saya ya iya iya pak kalau pas ada nggak ada kesibukan saya nanti ano rencanain salah ada teman-teman tanggal 13 Maret undangannya masih terlalu nanti sore tanggal sebelum 3 hari sebelum tanggal 13 Maret tempatnya dimana kaji di gedung serba guna yang terakhir ya saya punya anak dua aja cewek dua-duanya yang depan nanti kalau anaknya selesai baru oh gitu ya mas luar biasa luar biasa umurnya berapa sih umurnya berapa sih umurnya berapa 25 nah kita jujur aja kalau saya umurnya 60 iya iya memasuki 61 kalau mas berapa 42 42 masih muda iya wajar kalau seleranya masih muda kan iya iya mau cari istri istri muda atau berapa mas juga berapa umurnya 40 nah ini wajar kalau saya kan sudah 60 ini siapa yang mau udah kakek-kakek begini 40 tuh kaji mood-moodnya lagi nah iya iya biasa itu normal kan normal kalau pun tidak bisa hadir mohon doa restu biar gak hanya sukses amin amin saya kenapa saya gak beda dong karena ini kan musim hujan iya iya oke teman-teman ya ini sudah mendekati banglip ya saya sebentar juga akan pulau saya habiskan angkringan mas Imol nanti kalau ada teman-teman yang kebetulan tinggal di Maraban dan sekitarnya silahkan coba kunjungi disini malam-malam pasti rame tempatnya tempatnya jalan Jendra Sudirman depan kantor perizinan dan perizinan terpadu persis di pinggir jalan oke teman-teman barangkali ada yang nonton video saya jangan lupa dukung channel saya ya teman-temannya singgahelo98 dengan cara mensubscribe like komen di bawah ini dan jangan lupa ya hidupkan lonceng hidupkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video terbaru saya terima kasih selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi ya salamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.